Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Primal Fernia selama satu jam ke depan dalam Kabar Dunia. Kita awali informasi pertama mengenai NASA yang kembali meluncurkan empat astronot ke luar angkasa. Mereka akan berada di stasiun luar angkasa selama enam bulan untuk melakukan serangkaian misi dan penelitian. Duta Besar Israel untuk Inggris, CP Hotoveli, dievakuasi dengan pengamanan ketat dari sebuah acara di London School of Economics. Sementara itu, unjuk rasa anti-pemerintah di Bolivia diwarnai bentrokan antara NASA dengan aparat kepolisian. Satu pengunjuk rasa tewas dalam insiden ini. Rumah sakit rujukan COVID-19 di Ploisti, Romania, hangus terbakar. Akibatnya dua orang pasien tewas. Baku tembak antara polisi dan seorang pria terjadi di Boston, Amerika Serikat pada selasa waktu setempat. Tiga polisi Boston jatuh terkena tembakan pelaku. Gelang berlian milik Ratu Perancis, Marie Antoinette, berhasil terjual dalam acara lelang di Geneva, Swiss. Gelang tersebut terjual seharga 7,46 juta franc Swiss atau sekitar 116,7 miliar rupiah. Gelang berlian milik Ratu Perancis, Marie Antoinette, berhasil terjual dalam acara lelang di Geneva, Swiss. Gelang tersebut terjual seharga 7,46 juta franc Swiss atau sekitar 116,7 miliar rupiah. Musisi rock John Bon Jovi bersama pangeran Harry pada Rabu kemarin memberikan penghormatan bagi veteran, pasukan militer, dan keluarga pasukan militer dalam gala tahunan Salute to Freedom Interpet pada Rabu waktu setempat. Pemandangan menarik terjadi di Bandara Gimpo, Seoul saat inovasi baru. Masih di kabar dunia, pemirsa negara bagian Sao Paulo, Brazil mencatat rekor harian tanpa adanya pasien meninggal akibat COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melaporkan Eropa merupakan satu-satunya wilayah di dunia yang masih ada penambahan kasus infeksi dan kematian akibat COVID-19. Penyebab lonjakan kasus COVID-19 adalah cakupan vaksinasi yang tidak memadai dan pelonggaran perbatasan setaturan sosial. Korea Selatan memamerkan drone antarjemput di Bandara Kota Seoul. Militer Cina membuat sebuah replika kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat di sebuah gurun di wilayah Cina. Replika tersebut digunakan sebagai target latihan perang militer Cina. Rusia mengerahkan pesawat tempur untuk memantau peningkatan kedatangan imigran yang berada di perbatasan Polandia. Kapal penyelamat Ocean Viking menyelamatkan 314 imigran dalam empat operasi di perairan Mediterania dalam beberapa pekan terakhir. Layar Sydney Opera House dihiasi gambar proyektor bunga popi dalam peringatan ke-103 hari peringatan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Seorang wanita yang terjebak di tengah lubang akibat badai salju di Tianjin Cina berhasil. Masih di kabar dunia pemirsa, aksi berkabung berlangsung di Houston, Texas, Amerika Serikat untuk menghormati Brianna Rodriguez, 16 tahun yang menjadi salah satu korban dalam insiden penonton berdesaikan ketika menyaksikan Travis Cole. Beberapa lubang di jalan kota Moscow, Rusia, kini ditutupi dengan serangkaian karya seni yang menarik perhatian. Presiden Peru, Pedro Castillo, berhasil menempuh masa kekuasaan 100 hari. Ya, pemirsa seorang wanita yang terjebak di tengah lubang akibat badai salju di Tianjin Cina berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Sementara itu, kabut asap tebal menyelimuti kota New Delhi, India dengan kualitas udara yang semakin mengkhawatirkan. Pemirsa warga India melakukan mandi suci di sungai Yamuna yang tercemar dari limbah pabrik. Para penganut Hindu ini nekat mandi di air sungai untuk berdoa dan mencari berkah dewa. Koalisi politik sipil utama Sudan menolak negosiasi apapun dengan militer. Kembali lagi di kabar dunia, pemirsa pemerintah Selandia Baru mulai mencabut status lockdown di wilayah Auckland. Aksi penolegan vaksinasi COVID-19 oleh warga Selandia Baru kembali digelar di wilayah Wellington. Kolombia terus melanjutkan vaksinasi COVID-19 bagi anak-anak di sebuah sekolah negeri di Bogota, Kolombia. Vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac dan Pfizer. Sebuah keluarga di Peru membeli seekor anjing yang ternyata diketahui seekor rubah Andes. Pihak keluarga pun kemudian memindahkan binatang tersebut ke kebun binatang di Lima. Taliban masih melarang aktivitas bioskop di Afganistan. Pemirsa kebakaran melanda sebuah gudang rongsokan di Philadelphia, Amerika Serikat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Ya, kabar tadi merupakan Taliban yang masih melarang diberlakukannya bioskop di Afganistan. Dan kabar tadi pun sekaligus menutup jumpa kita kali ini di Kabar Dunia. Pemirsa pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib pakai masker karena dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Saya Prima Alfernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.